Ketegangan terjadi saat penangkapan Yance Matius Korwa, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur oleh polisi. Awak media yang kesal atas perbuatan pelaku meminta topeng pelaku dibuka. Kepada polisi, pelaku mengaku tak sekali lakukan hal bejat pada anak. Hal tak pantas tersebut juga pernah ia lakukan pada anak di Biak dan Nabire. Ada dua perbuatan yang dilakukan, di Biak dan di Nabire. Jadi, kalau di Nabire sudah berinformasi dengan biak OS, sudah dapat keterangan LP-nya, sudah ketemu. Kita masih projek kepada penyidik yang ada di Polis Biak. Ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Maka tadi Pak Wakka sampaikan, kalau ini tidak tertangkap, akan terjadi korban lagi. Berapa orang lagi yang nanti terkosoknya terangkap. Sebelum ditangkap, Yance bersembunyi di pelabuhan kota Jayapura. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri ke Kabupaten Biak menggunakan kapal laut. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sering berpindah-pindah tempat untuk melakukan aksi bejatnya. Atas perbuatannya, warga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Hukuman mati saja. Tiga korban adalah anak. Dan dia adalah pedofilia. Minggu lalu, warga komplek BTN Tanah Hitam Abepura, Papua digegerkan dengan penemuan anak berumur 7 tahun di hutan belakang perumahan warga. Anak ini ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan mengalami pendarahan. Dari pemeriksaan, anak ini telah menjadi korban pemerkosaan. Hingga Rabu kemarin, korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Abepura, Jayapura. Rifan Donai, melaporkan untuk NET.